Halo Girls, apa kabarnya? Kembali lagi bersama aku Cika dan di video kali ini Cika akan mereview sebuah produk lip cream dari NuFest Nah Girls, apa kabarnya nih? Semoga kamu dan keluarga sehat selalu ya Oke Girls, sesuai judulnya kali ini Cika mau mereview sebuah produk lip cream dari NuFest ini, dimana aku tuh sangat suka menggunakan lip product apalagi lip cream dan lipstick yang ampuh banget membuat wajahku ataupun tampilan makeup aku menjadi lebih cerah nih Girls Oleh sebab itu, pas aku tahu ada lip cream murah meriah aku langsung antusias banget untuk membeli produk dari NuFest ini Oke, produk NuFest yang aku punya yaitu NuMet Lip Cream yang isinya 4 gram nih Disini Cika belum membuka sama sekali karena nanti kita akan melihat bareng-bareng kita akan nge-react bareng-bareng gimana hasilnya tapi sebelum aku pakai seperti biasa Cika akan membahas dari sisi packagingnya terlebih dahulu Untuk packagingnya menurut aku ini girly banget loh Girls Kenapa? Karena ini full perpaduan warna pink dan juga hijau Tosca Selain itu, di bagian sini ada bolongan ya untuk melihat shadenya itu warna apa Next, di bagian depan disini ada nama brand sama ada tulisan koreanya Cika nggak tahu kalau untuk tulisan koreanya Sedangkan untuk bagian belakangnya disini ada bolongan juga dan aku bisa melihat kalau yang aku punya itu shad 06 yaitu Incheon Kisses Oke, kalau kita bahas dari sisi sampingnya disini banyak banget claim yang mereka jelaskan dan yang paling mereka highlight adalah kalau produk ini benar-benar melembabkan bibir dan juga waterproof katanya ya Girls ya nanti kita cek lagi dan disini juga bagian belakangnya ada ingredientsnya Next, jika akan membuka produk ini ini tuh masih benar-benar disegel Oke Girls, ini aku udah membukanya langsung aja aku udah antusias banget mengeluarkan produknya Oh, ternyata dia packagingnya seperti ini mengingatkan aku sama produk lip creamnya Wardah ini tuh mirip banget cuman bedanya di bagian tutup botolnya warna putih namun di bagian sininya tetap bening Next, jika akan coba aplikasikan ke tangan aku untuk melihat warnanya Wah, ternyata merah banget ya Girls dan warna kayak gini menurut aku cocok banget untuk ombre lips tapi untuk kali ini jika akan pakai ke seluruh bibir aku Oke Girls, kalau kamu lihat ini bibir aku kenapa kayak pakai lip tint ya atau saka laka aku lagi ombre lips ya faktanya aku hanya pakai satu kali swipe aja produk Rufest ini jadi tadi aku iseng baru pakai sekali pas aku ratain hasilnya seperti ombre lips Wah, buat kamu apalagi yang suka Korean looks gampang banget ditinggal pakai produk ini meskipun warnanya merah tapi tetap terlihat natural Oke, apa sih yang Cika rasain ketika menggunakan produk ini? Yang pertama mereka ngeklaim kalau ini tuh bener-bener ekstra melembabkan bibir kita dan juga mengandung vitamin E Maybe kalau vitamin E bisa jadi benar ya Girls namun ketika aku rasain ternyata dia ini gak terlalu melembabkan cenderung seperti aku menggunakan lipstick yang udah pasti membuat bibir aku menjadi kering tidak hanya itu untuk satu kali pemakaian aku sih kurang ngerasa kalau produk ini bisa ngecover bibir aku yang kering cuman jika mau coba apakah dua kali pakai benar-benar ngecover ternyata untuk dua kali pemakaian ini tetap aja masih membuat bibir aku menjadi lebih kering oke Girls sedikit tips dari aku ketika pakai produk ini harus hati-hati juga ya kenapa? karena tadi ketika aku aplikasikan ke bibir dan aku ratain seperti ini ternyata ada beberapa sedikit produk ya yang menempel di gigi aku jadi buat kamu mungkin yang lagi jalan sama gebetan harus diperhatikan dulu nih nah hal terakhir yang aku rasakan ketika aku menggunakan produk ini yaitu dia ternyata cukup ringan di bibir meskipun tetap bibir aku terasa lebih kering overall aku suka banget menggunakan produk ini meskipun aku sedikit bingung kenapa? karena biasanya lip cream itu bisa melembabkan bibir kita dua kali lipat daripada menggunakan lipstick tapi ternyata yang aku rasakan ini tidak terlalu melembabkan dan mereka juga mengklaim kalau produk ini ternyata transfer proof kita cek dulu ternyata di bagian punggung tangan aku dia ada yang menempel tapi skala 1-10 hanya satu saja nah buat kamu yang udah penasaran berapa sih kah harga produk Dino Face ini apalagi ketika satu kali pemakaian aja langsung kayak ombre lips ya produk yang satu ini hanya dibanderol dengan harga 28.600 rupiah wah kira-kira kamu tertarik gak nih girls menggunakan produk ini atau mungkin kamu punya rekomendasi lainnya yuk tulis di kolom komentar ya dan seperti biasa ketika Cike mereview sebuah produk kelasnya kurang afdol ya kalau aku kasih bintangnya jadi dari bintang 1 sampai 5 aku akan kasih bintang 5 alias sempurna dan kalau kamu suka video ini maka jangan lupa ya girls untuk klik tombol like subscribe komen komen apa saja seputar fashion and beauty jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kamu kalau video ini sangat informatif sampai jumpa di video Cike selanjutnya ya dadah sub indo by broth3rmax